Intro Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Dalam video kali ini, kembali kami berbagi sedikit wawasan dalam luasnya khasana Islam Sebagaimana yang kita lihat dalam film-film sain fiksi tentang kemajuan teknologi dan kemewahan kehidupan di negara Amerika Tak bisa kita pungkiri negara yang menjadi kiblat, demokrasi tersebut menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab Sadarkah kita dibalik gemerlapnya kehidupan Amerika dan pengaruhnya terhadap dunia? Ada tabir besar yang bersembunyi dibalik tirai demokrasinya Percaya ataukah tidak, jejaring yang tidak terlihat tapi bekerja sangat efektif dan menguasai setiap sendi di negara tersebut Bukan presiden atau parlemen, banyak kalangan yang menganggap bahwa kekuasaan negara itu berada di balik layar atau pemerintah bayangan Tak terlihat tapi pasti kelompok inilah yang menguasai dan mengatur arah kebijakan dan dukungan negara tersebut Namun jika kita menengok kembali sejarah tentang bagaimana negara itu berdiri serta tokoh-tokohnya Sedikit banyak akan membuka wawasan kita tentang siapa penguasa di balik layar ini dan apa tujuannya Lebih jauh lagi sebagai seorang muslim kita bisa berkaca pada Al-Quran Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Surah Al-Isra ayat 4 Banyak ulama berpendapat bahwa Israel yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pendahulu dari bangsa Yahudi saat ini Bangsa yang dalam Al-Quran banyak disebutkan dengan kesombongan dan kelicikan Bangsa ini selalu memindahkan pusat kepemimpinan rahasianya dan pusat kegiatannya dari satu negeri yang kuat ke negeri lain yang lebih kuat Yaitu dari Perancis ke Inggris dan sekarang berpindah ke Amerika Sesuai dengan perkembangan kekuatan negara-negara tersebut dan pengaruhnya terhadap berbagai peristiwa internasional Bangsa Amerika sebenarnya tidak mau menerima kehadiran kaum ini Namun penyataan yang terjadi adalah sebaliknya Imigran jenis terburuk dari Mongolia telah membanjiri Amerika siang dan malam Banyak diantaranya memalsukan paspor dan identitas mereka Para imigran yang datang ke New York mayoritas adalah orang Yahudi yang menyamar sebagai imigran dari Polandia Atau Rusia atau dari Irlandia Para pemimpin Amerika bukan tidak tahu adanya bahaya yang ditimbulkan oleh membanjirnya imigran Yahudi itu Seorang tokoh kemerdekaan Amerika, Benjamin Franklin, ketika membuat rancangan Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1789 Menulis pernyataannya sebagai berikut Kutipan dari jurnal Charles Spinsky, South Carolina Berkenaan dengan rencana Undang-Undang 1789 Mengenai pernyataan Benjamin Franklin terhadap imigran Yahudi Di sana ada bahaya besar yang mengancam Amerika Bahaya itu adalah orang-orang Yahudi Di bumi manapun Yahudi itu berdiam, mereka selalu menurunkan tingkat moral kejujuran dalam dunia komersial Mereka hidup mengisolasi diri dan berusaha mencekik leher keuangan penduduk pribumi Seperti yang terjadi di Portugal dan Spanyol Sejak lebih dari 1700 tahun, orang Yahudi mengeluhkan nasib yang mereka alami Karena mereka telah diusir dari bumi pertiwi Perlu diketahui wahai saudara sekalian Seandainya dunia berbudaya sekarang memberi mereka tanah Palestina Mereka akan segera mencari berbagai alasan untuk tidak kembali ke sana Mengapa? Mereka tidak lain adalah binatang vampir Hantu yang menghisap darah manusia Dan seekor vampir tidak akan bisa hidup dengan vampir lain Orang Yahudi itu tidak bisa hidup bersama mereka sendiri Mereka harus hidup bersama orang Kristen atau bangsa-bangsa yang bukan golongan mereka Jika orang Yahudi tidak disingkirkan dari Amerika dengan kekuatan undang-undang Maka dalam masa 100 tahun mendatang Mereka akan menguasai dan menghancurkan kita Dengan mengganti bentuk pemerintahan yang telah kita perjuangkan Dengan pengorbanan darah, nyawa, harta, dan kemerdekaan pribadi kita Seandainya orang Yahudi itu tidak diusir dari Amerika dalam waktu 200 tahun mendatang Anak cucu kita nanti akan bekerja di ladang-ladang untuk memberi makan kepada orang-orang Yahudi itu Sementara itu, Yahudi akan menghitung-hitung uang dengan tangan mereka di berbagai perusahaan keuangan Aku ingatkan Anda sekalian Kalau Anda tidak menyingkirkan orang Yahudi dari Amerika untuk selamanya Maka anak cucu dan cicit kalian akan memanggil-manggil nama kalian dari atas liang kubur kalian kelak Pikiran yang ada di benak orang Yahudi tidak seperti yang ada pada orang Amerika Meskipun mereka hidup bersama kita selama beberapa generasi Mereka tidak akan berubah Sebagaimana macan tutul tidak bisa mengubah warna tutul kulitnya Mereka akan menghapus institusi kita Oleh karena itu, mereka harus disingkirkan dengan kekuatan konstitusi Tekst asli tentang pernyataan Benjamin Franklin tersebut Sampai saat ini bisa dilihat di Institut Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Meskipun sudah sering diusahakan oleh tokoh Amerika untuk menentang bahaya keberadaan Yahudi di negeri itu Tapi orang Yahudi dengan berbagai cara akhirnya bisa menguasai Amerika Dan bahkan bisa mempengaruhi organisasi perserikatan bangsa-bangsa Apa yang kita saksikan sekarang, setiap calon presiden Amerika harus lebih dahulu Berlomba mengatakan dukungan terhadap bangsa Yahudi Sebelum ia memenangkan pemilihan presiden Maka tidaklah berlebih-lebihan kalau kita mengatakan bahwa Amerika adalah anak Israel Bukan sebaliknya Perdana Menteri Israel lah yang menentukan kemenangan bagi seorang calon presiden Amerika Oleh karena itu, setiap calon presiden Amerika harus tekun Mengikuti perkembangan yang terjadi di Israel Dan perkembangan yang ditulis oleh para penasehat Yahudi Yahudi di Amerika adalah golongan yang menentukan publik opini Mereka lah yang menguasai media masa Dan dengan itu mereka terus berusaha agar cengkraman Yahudi terhadap rakyat Amerika terus bertambah kuat Terima kasih telah menonton!